dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyelesaikan permasalahan ketenaga kerjaan. Siapapun yang menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI tidak akan sempat bertangku tangan. Sepanjang Januari hingga September 2014, 2.967 laporan pengaduan terkait masalah tenaga kerja Indonesia atau TKI masuk ke BNP 2 TKI. Banyakan TKI melaporkan gajinya yang tidak dibayar, dianiaya, kecelakaan, ataupun tersangkut kasus pidana dan kemudian ditahan. Tak hanya itu, menurut Migran Kep, tantangan utama Kepala BNP 2 TKI adalah menyelaraskan kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja. Selama lima tahun terakhir, BNP 2 TKI dan Kemenaker Trans dianggap rebutan kewenangan. Selama tujuh tahun terakhir, warisan dari Kepala BNP 2 TKI sebelumnya adalah antara BNP dan Kemenaker Trans itu punya konflik globalisme kelembagaan yang luar biasa. Hampir lima tahun konflik itu berjalan, sehingga persis tidak banyak melakukan fungsi-fungsi perlindungan buruh Migran. Sepanjang 2014, masalah TKI tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Laporan pengaduan terbanyak berasal dari TKI dari Jawa Barat, kemudian disusul Jawa Tengah, Musa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.